WETER KESEPIAN Halo, hadirin semuanya Selamat datang di acara Tata Rias Terbesar Master Petisi Semuanya terlihat bersenang, memangnya acara apa? Tuan Brad, apakah kau belum pernah mendengar? Tuan Patisier mengumpulkan penata rambut dan melakukan tata Rias untuk roti-roti yang mengalami keminderan Hmm, tapi penampilan para penata rambut itu biasa saja Oh ya, Bos, kau dapat surat dari stasiun penyiaran Kami mengundang anda ke acara dekorasi realita Master Patisier Wah, Tuan Patisier! Tuan, ayo kita lakukan, aku mohon Aku tidak punya waktu untuk ini Lebih banyak melayani, lebih banyak pelanggan yang datang Para penata rambut yang berhasil selesaikan misi akan diberi hadiah mobil balap model terbaru Coko, apa isi undangannya? Kapan dan di mana syutingnya? Kau hanya perlu datang ke studio siaran sebelum tanggal 10 hari Selasa nanti Hmm, setelah aku pikir-pikir, aku tidak sopan kalau menolak mereka, kan? Wah, Tuan kok ikut? Sosis, ayo kita buat sepanduk untuk Tuan Perubahan yang sudah diduga Kisah yang menyentuh Aduh membuatmu menangis Aku adalah Kroisa Pembawa acara Tata Ries terbesar dalam sejarah Master Patisier Aduh Aduh Apa kau tahu betapa sedihnya roti isi kacang merah? Walau terlihat menyedihkan, ini kisah yang nyata kita hari ini Silahkan naik ke panggung Tuan Tart Tuan Tart, apa yang mengganggumu? Aku, aku tidak punya krim kustart untuk mengisi kepalaku Oh tidak, aku tidak percaya ini sebuah Tart tanpa isi Apa benar? Ya ampun, mana mungkin Tart disebut Tart tanpa krimnya Iya, seharusnya dia memakai krim vanila, kan? Sudah, seperti ini sejak aku lahir dulu Hehehe 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 Sepertinya yang ini, tidak bisa digunakan Coba sebentar Wah, coba lihat ini Lihatannya lezat ya Lihat warnanya, benar-benar indah Hehehe 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 Ini benar-benar memilukan hatiku peri setiap kali memikirkan kisah tragis Tart Tapi jangan khawatir, para hadirin Kami Master Petitius telah mengundang para pemangkas terbaik di kota untuk mengubah hati Tart yang patah Hehehe Jangan pernah berurusan dengan orang ini Tua... Hehehe 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 Tuan Brent Hehehe Tuan Brent Kajaiban apa yang sudah kau siapkan untuk Tart yang kesepian ini Mudah saja Aku akan mengisi kepalanya dengan krim kastat istimewa Lalu menghiasinya dengan stroberi Dan setelah itu baru dia akan terlihat istimewa Oh begitu Kita nantikan penampilan dari Tuan Brad Tuan Brad sedang membuat krim kastat Lihat, cara dia mengocok krimnya Kehalian seperti itu hanya bisa dilakukan seorang veteran Luar biasa, lihatlah Kepala terkipenuhi dengan krim Luar biasa cepatnya Benar-benar luar biasa Tuan Brad memang pemakas rambut terbaik di dunia Kau lihat itu, bagaimana dia mengirisnya? Aku belum pernah melihat gerakan seperti itu Oh ya ampun, hebat! Benar-benar perubahannya mengejutkan Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Tuan Brad Selanjutnya kita akan ambilkan cermin Apa kau puas? Tentu saja, ini luar biasa Tau puas dengan perubahannya Baiklah, para hadirin Bagaimana kalau kita panggil saudara Tau Keluar? Kita bersaudara, sekarang kita semua terlihat sama Oh ya ampun Ya ampun Kalian melakukan itu untukku Perubahan yang tidak diharapkan Benar-benar mengejutkan Mereka mengubah kepala mereka Sekarang aku tidak perlu Semua ini Kenapa kau melakukan itu? Aku sudah berusaha keras Kami tahu kau sangat tersiksa Hati kita akan selalu bersama selamanya Tuan Brad, sayangnya kau gagal menjalankan isi Dan tidak akan terima hadiah mobil balap dari kami Apa kau bilang? Bisa-bisanya kau berbuat ini padaku Anak itu yang menolak rancanganku Sepertinya Tuan Brad sangat tersentuh juga Baiklah kalau begitu, selamat malam Dan sampai bertemu lagi Kenapa mereka melakukan ini? Tuan Brad, kau mendapat surat lagi dari Master Patissor Aku tidak mau membicarakan soal itu lagi Aku tidak mau menerima undanganmu lagi Aku tidak ingin ikut acara murah Joko, jaga toko dengan baik Orang-orang ini sudah terlalu Ini Bagus Aku harus dapat pekerjaan ini Sudah lama aku bekerja di perusahaan ini Ini yang aku inginkan Jadi wawancara ini kesempatan terakhirku Aku bisa terlambat untuk wawancara ini Kau ayo lebih cepat lagi Ya ampun Semua kerja kerasku percuma Benar-benar tidak adil Oh kasihan Tidak mungkin aku wawancara pakai baju basah Tidak ada harapan lagi Kau sudah bekerja terlalu keras untuk menyerahku Kau siapa? Rambut itu buruk Kau harus pulang dari awal Tapi kau tidak punya alatnya Jadi harus bagaimana? Bagaimana ini bisa membantu? Aku merasa ringan sekali Seperti menjadi kue baru Aku merasa seperti sedang melompat di atas awan krim marshmallow Wow Aku belum pernah merasa seperti ini David Itu akan membantumu mendapat kantor di sudut Sekarang waktunya yang terakhir Satu hal lagi Luar biasa Luar biasa Dia benar-benar terlihat seperti pekerja kantor Wet memang hebat Aku sudah berubah menjadi orang terkenan berdasar Terima kasih Terima kasih banyak Tunggu Berilah pada aku siapa namanya pak Bread? Barber? Shop? Biasanya ongkosku seribu untuk pekerjaan duluan Sama-sama Benar-benar legenda Aku Ingin mencari uang seperti orang itu Dia memang benar-benar hebat Bo Itu dia Bread Ini luar biasa Kau memang paling hebat di seluruh kota Hai Bread Aku menantangmu Pertarungan antar teman cukur Ada apa? Apa kau pernah bertemu anak ini sebelumnya pak? Tidak, aku belum pernah melihatnya Aku pasti mengalahkanmu Dia menjadi teman cukur yang paling hebat di kota ini Kau memang yang terhebat di kota ini Kau yakin bisa mengalahkannya? Dia tidak tahu siapa yang dilawannya Kau pikir aku tidak bersungguh-sungguh? Sangat mengesankan bukan? Hmm Lebarnya keliru dan sudutnya juga Sisinya kurang lurus Apa? Kau? Wil, tolong ambilkan semangka Baik Master Braid Sudah lama aku tidak pamer, ini pasti bagus Bagaimana caranya? Wow Bagaimana caranya? Wow Kau harus membuatku kagum pak Nah, bagaimana kalau kau pulang saja nak? Kau lihat, kau harus mengasah kemampuan lagi sebelum kita bertambung Tunggu saja Huh Wow Dia benar-benar aneh Oh oh Apa yang terjadi di sana? Wow Sama sekali bukan apa-apa Ada yang merusak tandamu yang indah pak Apa? Sudah pak Biarkan itu bisa dibersihkan Tapi masih ada lagi selain itu Seperti yang ini Dan ini Yang ini butuh kerja keras Eh Siapapun yang melakukan ini kau pasti membayarnya Ada yang ingin dijadikan remah roti Pak, biar ku bantu meredap kemarahanmu itu Sini Benar-benar aneh menangkap Kau tidak agak benar bisa menangkap buah orang tua Tunggu, biar aku yang menangkapnya Wow Kau memang benar-benar hebat pak Teknik yang bagus juga Apa yang membuatmu melakukan ini pada tokohku Hap? Lepaskan aku Aku akan mengajarimu rasa hormat Kau sudah menunggak uang sewa tiga bulan Dan kau berharap aku lupa ya Hap? Tunggu baga Ayah kau tidak apa-apa Jangan ganggu dia Uang sewa harus dibayar tepat waktu Baik, aku pasti akan membayarnya Oh begitu Bagaimana caramu membayar padahal tidak punya pelanggan sama sekali Aku pasti bisa Setelah mengalahkan Master Brad Akan banyak pelanggan datang ke toko kami Brad? Mana mungkin tukang cukur terkenal seperti Master Brad mau melawanmu Lucu sekali Asal kau tahu ya Toko ayahmu itu sudah habis Dan mimpimu itu tidak akan membantu Aku tengok tantangan Kita bertemu seminggu lagi Dan semoga yang terbaik yang menang Tunggu Apa itu Master Brad? Setuju Banyak berlatih Karena aku tidak akan memberimu kemudahan Hei, ku sarankan untuk membuat rencana cadangan jika kau kalah Aku belum tentu kalah Wil, sudah berapa kali ada yang menantangku? Ya, kau sudah ditantang sebanyak 900 kali Dan 900 kali kau menang Aku rasa belum ada yang bisa mengalahkanku di Breton ini Tapi Ada Cara yang bisa aku bantu Aku bisa berusaha kalah dalam pertandingan Tapi itu curang Aku ingin benar-benar menang Bukan waktunya untuk kehormatan Tidak jika kau ingin menyelamatkan toko ayahmu Aku yakin Sekali ini aku bisa kalah Tapi itu untuk memberi reputasi yang kau perlukan untuk toko ayahmu itu Brat Aku pasti menang Wuhuuu Selamat datang di pertarungan tukang cukur Brat yang pertama Kita akan saksikan pertunjukan kehebatan para tukang cukur Apa benar Brat akan melawan anak-anak? Mimpi anak malang itu pasti hancur Brat pasti akan menang dengan muda Ya kok benar? Dari 900 kali percobaan dia sudah menang 900 kali Ayo kita sambut Master Brat Master Brat Master Brat Dan yang sudah dipermalukan Oh, anak ini Pulang saja kau nak Apa Brat akan mengamankan 900 kemenangannya dan mempermalukan lawannya ini? Kita temukan jawabannya Nah, aku akan berusaha mengalah dalam pertandingan ini Tapi aku tidak bisa mengendalikan tanganku Mereka ini seperti punya nyawa sendiri Kau harus tetap berusaha semampumu Bagus, ayo mulai Wuhuu Wah, dia lumayan juga Tapi dia sama sekali bukan tandingan, Brat Apa itu? Apa gerangan yang sedang dilakukan? Ya ampun, itu benar-benar payah Wah, atas sekali Apa itu? Itu luar biasa Benar-benar kacau, payah Mungkin aku memang punya kesempatan Sepertinya Brat sedang melakukan tugasnya Dilihat yang tidak biasa Apa ini pertama kalinya usaha Brat tidak berhasil? Maaf, dia tidak sehebat sebelumnya Mungkin dah kehilangan sentuhannya Anak itu mungkin bisa menang Ayah, aku memenangkan pertandingan ini untuk ayah Tokomo akan Tidak mungkin Dia melakukannya lagi Setelah menyiap dia akan kalah Gayanya berubah menjadi naga emas yang sangat anggul Apa? Tidak mungkin Dan sama sekali tidak mengejutkan Pemenangnya adalah Master Brat Aku pulang ayah Nah, bagaimana pertandingannya? Maaf, aku kalah Aku sudah berusaha, tapi aku kalah Tidak apa, yang penting kau sudah berusaha, Hannah Kau memusir kami Oh, tolong, untuk apa aku melakukan itu? Ada orang yang membeli gedung ini Jadi kau menjadi masalah mereka sekarang Orang tua bernama Brat Membeli tempat ini kemarin Dia tidak peduli dengan uang sewa yang menunggak Katanya dia sama sekali tidak menagi uang sewa Bukan bisnis yang bagus kalau menurutku Wow, tadinya aku pikir kau akan kalah Apa yang menginspirasikanmu untuk mengubahnya menjadi naga emas yang indah, Pak? Itu tidak apa-apa, itu hanya hal mudah Tapi harus ku tanyakan, kenapa kau tidak mengalah saja agar anak itu bisa membantu ayahnya Kau pikir menang secara tidak adil akan membuatnya senang Jika ingin menjadi tukang cukur yang hebat Dia harus bekerja keras, belajar mengatasi kekalahan Selalu berusaha dan menarik pelajaran dari semua kekalahannya Itu sungguh menginspirasi, Pak Kau memang benar-benar hebat Kau lagi, kau masih kesal karena kalah, iya kan? Aku pasti akan membalasmu suatu saat nanti Kau boleh menantangku sampai kapanpun Kehebatan itu tidak dibuat-buat Terima kasih Terima kasih banyak, Pak Aku pasti akan membalas kebaikanmu nanti Dan aku mengharapkan Buma, biar bagaimanapun ini adalah bisnis Tunggu, Pak Kau memang hebat Lepaskan aku, apa tidak ada orang lain yang bisa kau ganggu Membangun Staff Terbaik Hari Senin itu menyenangkan Waktunya untuk bekerja dimulai Sabtu dan Minggu waktunya bermain Senin adalah hari yang aku suka Aku harap ada debu tambahan setelah akhir pekan berlalu Apa yang lebih baik dari bersih-bersih di hari Senin? Apa itu? Joko, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu? Ini hari Senin Coba lihat jadwal kita, kalau kau berani Wow, aku tidak pernah bayangkan daftarnya bisa sepanjang ini Maksudku aku tahu kita memang terkenal Tapi, jadwal kita penuh hari ini Apa? Jadwalnya penuh kau bilang? Jadi hari ini aku akan bekerja lembur tanpa istirahat Kalian kenapa teman-teman? Harusnya hari yang sangat menyenangkan Oh, waktunya kita buka Aku, aku belum Enak saja Hei aku sangat menyenangkan Aku sangat menyenangkan Cipun cepat sedikit biglal 完了 Kembali semua Aku sudah menyenangkan Jangan, mimpi buruk lagi. Aku tidak bisa terus begini. Tapi ada satu perusahaan yang telah meningkatkan keuntungannya 10 kali lipat. Pak, apa rahasia dibalik meroketnya perusahaanmu? Aku tidak keberatan mengatakan pada kalian, kesuksesan kami sepenuhnya karena acara pembangunan tim. Satu tim, satu tim, satu tim. Bagaimana menurut kalian? Acara kita berikutnya adalah Marathon 10.000 Kilometer. Acara pembangunan tim, itu dia. Tapi kenapa kau ikut denganku ke acara? Kita itu kan sedang sibuk. Tapi perusahaan balap mobil berhasil melakukannya dan meningkatkan untung mereka 10 kali lipat. 10 kali lipat? Apa kau kehilangan akal? Aku sudah cukup sibuk. Terima kasih. Kalau kita lakukan di akhir pekan, kita tidak perlu bekerja. Ayo kita lakukan acara pembangunan tim yang menyenangkan dan kembali dengan segar dan siap bekerja setelah itu. Baiklah, Wil. Lalu apa kau bisa persiapkan semua yang dibutuhkan? Tentu saja. Acara pembangunan tim sebenarnya. Aku tidak percaya kita melakukan ini. Tapi apa yang harus aku siapkan untuk itu? Kau belum pernah melihat tempat seperti ini. Inilah Cip Omar. Apa itu? Apa masalahnya? Tidak punya uang? Tidak ada uang dalam dompetmu? Tidak jadi masalah. Di Cip Omar, kau bisa membeli apa saja seperti raja. Itu benar. Seperti raja kataku. Luar biasa. Dan aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari taniannya yang keren. Dia pasti ahli acara yang aku tunggu-tunggu. Permisi, Pak. Apa aku mengenalmu? Oh, Pak. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Jadi maksudmu ini adalah acara pertamamu untuk pembangunan tim selai lezat. Itu cara yang sulit. Itu sebabnya aku butuh bantuan darimu. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Menurutmu kenapa murid pakai seragam? Akan kujelaskan untuk rasakan di mana mereka seharusnya. Acara pembangunan tim adalah saat perusahaan meningkatkan moral pegawainya yang kelelahan. Itu adalah cara yang paling sulit untukku. Kau harus menjahit kaos tim dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan dalam setiap jahitannya. Agar para pegawai akan tahu di mana mereka seharusnya berada. Pak, apa aku beritanya penggunanya daging ini? Mereka tidak akan selalu mengatakan ini padamu. Tapi acara itu intinya adalah makanan. Benarkan begitu? Jadi daging yang dimasak terlalu matang akan membuat para pegawainmu Aku merasa mereka sudah tidak layak lagi bekerja. Sementara kau belum matang akan membuat juga mereka kesepian dan mentah. Dan daging yang matang sempurna adalah garing di luar dan lembab di dalam. Saat kau biarkan pegawainmu membantu... Semua rasa stresmu hilang! Saat kita lewati semua dengan bersatu... Kita bisa mencapai apa saja! Jika penjualan tempat cukur hilang keseimbangan dan menurun... Lalu kita sempurna akan gagal! Bagaimana menurutmu tentang permainan pembangunan tim? Aku merasa seperti jadi kau dan terhubung selama hidup. Seperti aku ingin meminjamkan semua uangku padamu! Kau lihat? Permainan ini akan membuat kau dan rekan-rekan kerjamu jadi semakin dekat. Kau lakukannya dengan sangat baik sampai aku hampir bisa melewati seluruh permainannya. Eh, Pak! Terima kasih, Pak! Karena kamu kami akan menjalani acara terbaik! Tunggu dulu! Ada satu keahlian yang paling penting! Apa itu? Menguasai... Api Unggun! Api Unggun mengingatkan kita semua dengan asal kita di mana oven yang maha hebat. Apinya membuat kita merasakan kehangatan dan bangkit dalam kelahiran kita. Untuk membuat api Unggun yang benar, kau harus persiapkan kayu bakarmu sendiri dan menyaksikan kayunya terbakar. Pohon rumuh! Selesai! Semua sudah siap! Sekarang aku tinggal menunggu yang lainnya. Mungkin aku berlebihan. Aku merasa seperti jadi krim kocok. Aku masih punya waktu sebelum mereka tiba di sini. Mungkin aku sebaiknya tidur dulu. Selamat pagi, Pak Brent. Selamat pagi. Aku senang sekali. Aku bahkan tidak tidur cantik yang cukup. Aku juga. Kenapa mereka di sini? Ngomong-ngomong, di mana Wilk sekarang? Dia berjanji untuk mempersiapkan semuanya. Pak Brent, lihat! Sepertinya Wilk sebenarnya di sini. Jangan-jangan, Wilk sudah pergi ke tempat perkemahan. Tentu, kalau begitu kita harus pergi juga. Ayo, mari kita bawa barang-barang. Aku hampir lupa. Kita akan pergi seharian penuh. Aku harus memuci toko dulu. Sudah selesai. Ayo pergi! Tidurku benar-benar nyenyak. Aku merasa sangat segar dan penuh tenaga. Waktunya untuk pergi ke acara pembangunan tim dan menikmati semuanya. Oh, kenapa pintunya dikunci dari luar? Buka pintunya, tolong! Apa ada orang di luar? Aku mohon keluarkan aku! Kita semua seperti telur. Coba lihat ke dalam dan temukan guning telurmu. Dagingnya terasa enak sekali. Tapi bukankah kita harusnya menunggu Wilk? Benar juga. Dia yang wujudkan semua ini. Sekarang, karena kita sudah kenyang, aku rasa kita harus menyalakan api. Oh, api unggur! Kita bisa bernyanyi dan cerita-cerita menakutkan. Wow, indah sekali! Hampir sama indahnya denganku. Aku benar-benar senang kita melakukan ini. Benar? Coba Wilk ada di sini untuk menikmatinya juga. Aku terjebak di toko dan tidak bisa keluar. Pintunya dikunci dan aku terjebak di jendela. Bagaimana dengan asibku? Tembang apiku, mereka semua menonton tanpa aku. Aku mau ikut acara pembangunan tim juga! Kesedihan Butter Hai semuanya! Kami mengadakan siaran langsung di Festival Film Bakery Town. Para hadirin bersorak-sorai dengan meriah saat para bintang muncul. Ada mobil baru yang berhenti. Apa jangan-jangan? Benar! Syekanoi! Itu dia! Itu Butter! Aku tidak percaya ini. Butter benar-benar disi. Aku belum pernah melihat di setara langsung. Rasanya seperti dia meletakkan batu kuda aku stompur di malam. Oleh kanya. Baiklah. Tapi aku yakin tidak semanis itu. Lampun. Kau tidak apa-apa. Berita terbaru, para penggemar Butter telah pingsan. Dia terlalu cantik. Cookie! Beri dia ruang. Ada biskuit yang pingsan. Cepat minggir! Apa yang terjadi ke sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Iklan, film, TV, konser semua dilarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang memberimu hak karena sangat? Karena sangat tampan. Maafkan aku atas wajahku yang tampan. Tidak, ini bukan salahmu. Tolong jangan menangis. Kita akan cari caranya. Tapi bagaimana? Yah, itu dia. Kau berhasil sampai ke bagian atas? Hampir. Aku rasa aku melihat cahaya di ujung terowongan. Hah? Aku berhasil. Kita bisa melarikan diri. Tunggu, apa yang terjadi? Aku hanya terlalu licin. Aku tidak bisa keluar. Hampir berhasil. Aku akan terjebak di rumah ini selamanya. Jangan menangis. Tentu saja ada cara keluar dari sini. Ayo berpikir, sesuatu di sekitar. Itu tiketnya. Lebih jauh. Ayo, Rai. Lihat aku di luar. Kita bisa lari sekarang. Hei, siap untuk turun? Kumohon, tenangkan dirimu. Aku tidak mau terjebak di sini. Aku lebih baik jadi jelek daripada terkurung di rumah ini. Ya, kita harus membuatmu jadi jelek. Tapi, bagaimana cara kita hilangkan gen bagusku dan fitur hebatku? Tunggu. Aku tahu yang bisa melakukannya. Aku akan berulangi lagi. Jadi, kau ingin buat dia jadi tidak begitu menarik. Iya. Kalau tidak, kami akan kehilangan seluruh kontraknya dan terjebak di rumah ini. Pemohon bantu kami, Pak. Jangan memuji dirimu terlalu berlebihan. Aku yakin. Aku bisa membuatmu jadi buruk. Apa yang kau lakukan? Aku akan menggunakan sesuatu yang membuat roti paling tampan menjadi jelek. Wah, biji semaka. Wah, silaunya. Oh, kau sudah manis. Bagus. Aku telah menciptakan karya yang hebat. Misalnya kau. Kau tidak buat dia jelek sama sekali. Tapi, dia jadi lebih tampan. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus keluarkan senjata besarnya. Sekarang apa lagi? Willy, bulu wajah yang liar. Tidak ada yang lebih buruk selain jenggot yang berantakan. Pak Brett, bulu matamu tidak biasanya terlihat panjang. Bulu mataku memang panjang. Wah, sudah selesai. Apa dia kelihatan jelek? Sudah. 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 Apa-apaan ini? Dia kelihatan seperti koboy yang gagah. Bintang film barat lama. Dia jadi lebih tampan. Apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak bisa buat dia kelihatan buruk? Tunggu, ada satu cara terakhir yang bisa aku coba. Apa lagi yang mau kau coba? Bahkan makanan paling menarik jadi terlihat buruk dengan ini. Apa itu dari sushi murahan? Ya, bambu plastik. Oh, apa yang akan kau lakukan? Ini yang akan kau lakukan. Aku akan buat baterai ini jadi jelek. Terlalu silau. Akhirnya, kelihatan jelek. Apa aku sudah jelek sekarang? Apa itu benar? Kau yang terbaik. Ya, aku tahu. Ya, sekarang karena kau sudah jelek, Kau akan baik-baik saja. Hooray! Apa semua akan jadi lebih baik? Ya, mereka akan baik-baik saja. Karena kau sudah jelek. Terima kasih. Bantarnya, Bailey. Kari ke sini, sudah keluar. Akhirnya, tidak akan. Tidak akan berhubung. Tidak akan berhubung. Benar, 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 benar sekali. Ya, sempurna, Tadik. Tidak akan berhubung. Bantarnya. Apa yang terjadi? Aku jelek sekarang. Tadak, Bantarnya. Bantarnya, aku tidak kuat. Oh, Tadak, Bantarnya. Jangan-jangan, saat Brett membuatmu jadi lebih buruk tadi, mentegamu dioles ke wajahnya bersama pesonamu yang ajaib. Sepertinya benar kalau mereka bilang mentega cocok dengan roti. Ketampanan ini terlalu banyak untuk kulihat. Wajahnya membuatku melihat bintang-bintang. Aku tidak akan pernah mencintainya. Kau ditahan di rumah karena kau telah membuat Nona-nona malang itu pingsan. Jangan, lepaskan aku, lepaskan. Sepuluh tahun kemudian. Apa ini? Kau tidak tahu? Pria ini sangat terkenal. Roti paling tampan dalam sejarah Bakery Town. Dia benar-benar tampan sehingga mereka harus menangkapnya dan membenjarakannya di rumah. Oh wow, jadi ada roti dengan wajah tampan ini. Ya keren kan? Harusnya mereka biarkan keluar agar kita bisa melihatnya. Ya benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.